Oke mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood Tak terasa hari-hari sebagai sukarela di Golden Week akhirnya telah selesai Yang artinya besok para siswa akan kembali lagi ke Akademi Dan sebelum kembali Guilty pun mengumpulkan seluruh pekerja sukarela Yang merupakan mahasiswa Akademi di sebuah aula panti asuhan Di sana Guilty mulai berpidato Yang intinya ya seperti kata-kata motivasi Dan juga agar anak-anak mengingat orang tua mereka Tujuannya adalah agar mereka bersimpati kepada anak-anak di panti asuhan Yang tidak memiliki orang tua Oleh sebab itulah setelah pidatonya Guilty pun mengeluarkan sebuah kotak besar Ya itu adalah kotak sumbangan Dan benar saja karena pidato tersebut Sebagian besar orang menangis Dan mengeluarkan uang mereka untuk diberikan kepada panti asuhan Bahkan teman-teman fikir seperti Tudor Sancho Piggy Mengeluarkan seluruh kekayaan mereka Tapi tentu saja itu tidak berlaku bagi fikir Pertama ia tidak peduli dengan orang tuanya yaitu Hugo Dan yang kedua ia juga jijik jika harus memberikan kekayaannya kepada iblis Tapi seseorang pun mulai menghampiri fikir Karena hanya ialah yang tidak mengeluarkan sepeser pun Itu adalah Sinclair Ia berkata Hung kenapa kau tidak memberikan sumbangan Pikir pun menjawab Aku tidak punya uang Tentu saja itu adalah alasan yang tidak masuk akal Mereka yang masuk ke akademi pastinya bukan orang biasa Karena pembiayaan di akademi tidaklah murah Lalu Sinclair kembali bertanya Dan apakah kau tidak khawatir juga menghargai orang tuamu Fikir kembali menjawab dengan gatus Aku tidak butuh orang tua Di zaman kala itu Tentu saja perkataan fikir terdengar sangat aneh Tapi itu adalah hal yang wajar bagi fikir Setelah mengetahui bagaimana sikap Hugo di kehidupan sebelumnya Dan ia juga telah mengalami Masa kemunduran atau masa kehancuran Tapi Sinclair nampak simpati dengan fikir Lalu ia pun berkata Jika begitu Hung lain kali datanglah ke rumahku Dan perlahan ia pun meninggalkan fikir Tapi sebelumnya ia juga berusaha untuk mengusap kepala fikir Tentu saja pikir langsung berpikir jika Sinclair adalah gadis yang aneh Apalagi pada saat kehidupan sebelumnya Sinclair saat ini sangatlah berbeda Dahulu ia bahkan jarang untuk berbicara Dan tepat setelah lulus Ia benar-benar telah menghilang dari peradaban Kembali kepada Guilty Nampaknya pidatonya belum selesai Kini ia pun memerintahkan anak-anak Panti Hasuhan Untuk mendatangi dan memberikan ucapan terima kasih secara langsung Kepada para pekerja sukarela Ya disini Guilty mengibaratkan para pekerja sukarela adalah orang tua Dari anak-anak Panti Asuhan Karena selama beberapa hari Mereka lah yang merawat anak-anak Melihat hal tersebut Fikir pun beramsumsi Jika itu hanyalah sebuah trik Yang dimainkan oleh Guilty Agar para siswa menjadi lebih iba kepada mereka Dan kembali mengeluarkan uang mereka Dan ternyata lagi-lagi asumsi fikir benar Bahkan teman-teman fikir Tudor, Sancho, dan Piggy Sampai terbawa suasana Mereka memeluk rat-rat anak-anak yang menghampiri mereka Dan memberikan mereka bunga Tentu saja ketiganya juga kembali Memberikan kekayaan mereka kepada anak-anak tersebut Tapi tidak ada yang menghampiri fikir Tentunya dari sudut fandang fikir sendiri Itu adalah hal yang wajar Karena di hari-hari terakhir Fikir selalu mengerjakan pekerjaan di balik layar Dan tidak berhubungan langsung dengan anak-anak Tapi siapa sangka ada seorang anak yang menghampirinya Itu adalah Nimpet melihatnya mendekat Fikir pun berkata Ada apa? Nimpet pun menjawab dengan malu-malu Hyung terima kasih atas bolanya Ia juga memberikan bunga kepada fikir Dan lagi-lagi fikir menjawabnya dengan dingin Sama-sama Lalu Nimpet kembali bertanya Akankah kita bertemu lagi? Nah disini fikir telah mengetahui latar belakang Nimpet Dari Dolores dan ia seringkali kecewa Kepada para sukarelawan yang tengah berjanji dengannya Oleh sebab itulah fikir tidak ingin membuat harapan palsu Dan ia pun menjawab Ya selama masih ada hari esok untukku dan untukmu Mendengar jawaban tersebut Nimpet pun tersenyum Tapi fikir tidak terlalu mempedulikannya Perlahan ia pun meninggalkan Nimpet Tapi sebelum itu fikir berkata Oh iya jangan panggil aku Hyung Panggil saja aku Paman Sebelum fikir benar-benar pergi Dolores pun menghentikannya Ia berkata Bukankah kau terlalu keras? Hampir semua pekerja sukarela Memberikan ciuman kepada anak-anak panti asungan Tapi fikir tidak melakukannya Dolores bertanya alasannya Dan secara terang-terangan fikir berkata Aku malu Tentunya itu adalah jawaban yang tidak diharapkan Lalu Dolores pun mengambil Nimpet Agar fikir menciumnya Dan ternyata Nimpet juga tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Dolores Karena terlalu memaksanya Hingga pada akhirnya Keduanya pun meninggalkan Dolores secara bersamaan Dolores tahu benar Kenapa Nimpet bisa membuka hatinya kepada fikir Padahal dirinya sendiri yang telah berusaha keras Ditolak habis-habisan Itu semua karena insiden sebelumnya Nimpet lah yang menjatuhkan bola Dan fikir mengambilnya Dengan cara lompat ke dalam selokan Siapapun yang menyaksikan hal tersebut Pasti akan tersentuh hatinya Begitu juga dengan Nimpet Dan itu juga hal yang membuat Dolores lebih penasaran lagi Dengan fikir tak terasa hari mulai gelap Para siswa pun harus cepat kembali ke asrama mereka Karena setiap jam 10 malam Seluruh pintu akan dikunci Entah apa yang menyebabkan jam malam Tipan-tihan tersebut begitu ketat Dari hafal fikir telah menyadarinya Apalagi keempat bayangan dari Guilty ikut menjaga Walaupun fikir tidak melihatnya secara langsung Tapi ia dapat merasakan hawa kehadirannya Tapi yang pasti malam ini adalah waktu yang tepat Untuk menjalankan misi Yaitu berburu iblis Tapi tentu saja untuk mencapai tujuannya Yaitu Guilty Fikir harus menyingkirkan Epebo, Pedo, Hebe dan juga Gerento Setibanya di asrama Fikir pun langsung membersihkan dirinya Dan ternyata disana juga ada Tudor, Sancho dan Piggy Melihat tubuh sixpack milik Fikir Tudor pun berkata Hei kawan apa yang ingin kau lakukan dengan tubuhmu Apakah kau ingin membunuh seseorang? Nah disini ternyata Tudor memiliki sebuah rencana Karena ini adalah malam terakhir Ia berniat untuk menyelinap ke asrama wanita Lalu ia pun mengajak teman-temannya Yaitu Sancho, Piggy dan juga Tudor Tentu saja awalnya mereka ragu Tapi saat Tudor menjelaskan rencananya Bahwa mereka hanya akan berkumpul Lalu minum-minum dan melakukan permainan sederhana Nampaknya itu membuat Sancho dan juga Piggy tertarik Apalagi ini juga pertama kalinya bagi mereka untuk berbincang dengan para wanita Dan sekarang giliran Fikir Tudor pun menatapnya Dan siapa sangka Fikir langsung menjawab Baiklah ayo pergi Aku juga menyukai wanita Itu adalah jawaban yang mengejutkan Sancho dan juga Piggy bahkan terkejut Tudor pun menjelaskan Kita kesana bukan bertarung loh Fikir pun menjawab Ya aku tahu Dan seseorang lainnya berkata Fikir apakah kau sakit Tentunya mereka tahu benar Bahwa Fikir tidak terlalu peduli dengan gadis-gadis Oleh sebab itulah saat Fikir mengatakan Jika ia menyukai wanita Semua orang nampak terkejut Dan hampir tidak bisa mempercayainya Nah aslinya Apa yang disimpulkan oleh anak-anak itu benar Fikir memang tidak terlalu peduli dengan gadis-gadis Tapi itu juga bisa menciptakan alibi sempurna Bagi Fikir Karena di tengah-tengah perkumpulan tersebut Dia bisa izin keluar dan berburu Ibois Lalu jika ada seseorang yang mencurigainya Fikir memiliki alasan ataupun alibi kuat Karena tengah bersama anak-anak lainnya Dan waktu berburu pun semakin dekat Chapter pun berakhir Nah itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood Semoga terhibur Ketemu lagi di next video Bye-bye